Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Wen channel pengaritan channel peternak tradisional nah pada kesempatan siang hari ini saya baru saja mengasih makan siang kambing saya dengan pakan fermentasi nah pakan fermentasi ini ya saya buat sendiri dengan cara yang sederhana dan ini nanti saya akan memperlihatkan bahan-bahan yang saya gunakan atau jenis daun-daun yang saya pergunakan untuk bahan fermentasi ini tetapi sebelumnya itu ya bersia saya doakan dulu semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan hafiat tidak kekurangan sesuatu apapun sehingga bisa beraktifitas seperti biasa dan selalu mendapatkan dan rezeki yang banyak barukah melimpah turah-turah nah ini langsung kita menuju ke tempat penampungan pakan saya nah ini pakan-pakan fermentasi saya yang sudah saya masukkan ke dalam tong-tong ya seperti ini ya bos ya dan di depan rumah ada juga yang saya taruh dalam plastik karena saya taruh di depan rumah karena soalnya plastik itu rawan di cakar-cakar tidak seperti tong-tong seperti ini bisa di cakar-cakar kucing atau di trotol-totol titik kalau pakai tong seperti ini aman makanya yang pakai tong saya taruh di luar nah bahan yang saya gunakan ini contohnya ada daun ketela seperti ini sak wit-wite atau sak batang-batange terus limbah dari rumah tangga ini ada tetangga yang menebang pohon rambutan nah ini daunnya sudah agak kering juga tidak apa-apa dan yang paling bawah itu daun pisang terus saya tutupi dengan rumput gajahan sansibar singwis garing itu dan rumput todot dan banyak lagi itu masih di dalamnya situ ini akan saya coba saya bongkarkan sedikit biar jelas atau apa saja yang ada di dalamnya nah ini daun rambutan kering campur dengan koyot-oyotan bahwa silah koyong ini ini sembarang kalir saya masukkan ke dalam situ dan nanti akan saya cacah nah seperti ini ada daun kudo opo-opo ini terus ada gamal indigo vera pokoknya macam-macam sak enengnya dimasukkan bahwa nasi meh garing ini mau daun pisang itu daun pisang sudah kering juga tidak apa-apa yang ini sudah saya layukan 2 hari 2 hari nanti saya cacah di situ cara-cara saya atau bahan-bahan saya yang saya pergunakan seperti ini yang penting yang penting daun-daunan yang berwarna hijau atau coklat soalnya klaras itu tidak apa-apa dimasukkan semua tidak apa-apa tetap jadi nanti kalau dijadikan pakan juga dimakan seperti di video awal tadi saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati